Intro Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahri Zalfitri Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran Bang Hadiri sekaligus menjadi saksi pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur bertempat di rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Timur pada hari Senin 10 Mei 2021 Penjabat Sekretaris Daerah mempunyai tugas strategis yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif sampai dengan adanya pengangkatan Sekretaris Daerah yang definitif Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur melantik langsung Pajru Rahman menggantikan penjabat sebelumnya Ahmad Hussein Acara digelar di rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Timur, Senin 10 Mei 2021 Diangkatnya Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur tidak lain karena adanya kekosongan jabatan definitif Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Pitri saat menjadi saksi dan membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran dalam acara pengambilan Sumpah Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Kita berharap dengan pelantikan PJ Sekda Kabupaten Kota Waringin Timur ini bisa membantu tugas pederah Bupati dan wakil Bupati dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang terdekat adalah bagaimana segera menyusun RPJMD karena RPJMD itu merupakan haluan dan rangka melaksanakan proses pemerintahan mewujudkan visi-visi Bupati Terpilih dan Bupati Terpilih ini menjadi sesuatu kegiatan program dalam anggaran Penjabat Sekretaris Daerah harus dapat memastikan program-program prioritas pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan menjalin sinergisitas dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dari Sampit, Kota Waringin Timur Aldo dan Arya, MMCTV, melaporkan Sampit, Kota Waringin Timur terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.